Hai ini adalah Kayama badannya memang mungil ya dia saat ini berusia 2 tahun 11 bulan Insyaallah bulan depan dia akan tiga tahun tinggi badannya hanya 85,5 cm dan berat badannya 10,4 kalau kelincahannya saya enggak ragu lagi bahagia udah pasti dunia anak itu memang bermain seperti pada video ini Kayama Kayama main apa main prosotan coba bisa nggak one two coba one two three hai 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 ama mau main prosotan lagi kayaknya sekarang lagi dimana nih Oh lagi kerja kayaknya lagi mau periksa sama Bu dokter Oh emang sakit apa Oh rumah dan secara perkembangan yang lainnya berjalan Kayama usia 12 bulan bicara juga berbarengan dan untuk komunikasi dua arah dia juga sangat mengerti jadi gini dulu jadi namanya kita mengatakan itu anak ini pendek pendek-pendek itu lebih luas daripada stunting stunting itu adalah bagian dari pendek secara keseluruhan karena pendek itu ada variasi normal ada yang patogen patologis patologis itu ada kelainan ya jadi kalau yang anak ibu kalau misalnya sekarang yang namanya stunting normal tuh kalau pendek normal tuh seperti apa misalnya keluarganya pendek-pendek namanya kan bapak sama ibu sekur kan bisa lihat potensi genetiknya Nah kalau dia letaknya itu di bawah potensi genetik orang tuanya berarti dia kita boleh nganggap dianya adalah stunting tapi kalau dia sejajar itu oke tapi ada satu lagi yang kita lihat baju pertumbuhannya Nah anak ini ikuti lagi maju pertumbuhan kalau laju pertumbuhannya baik ada satu lagi yang kita sebut sebagai lead bloomer jadi ada anak yang nanti udah remaja baru dia tumbuh tapi itu laju pertumbuhannya baik tapi selalu di bawah gitu kan nanti biasanya mulai dia remaja mulai nyilang tuh dia mulai naik ke atas dia jadi temen-temen yang udah berhenti dia masih Nah biasanya yang saya lihat apa itu yang saya lihat adalah usia tulangnya Nah kan kan kayak anak ibu kan usia tulangnya kan di bawah usianya dia Iya jadi artinya itu punya harapan bahwa nanti temennya udah pada berhenti dia masih jalan terus dia masih untuk 11 bulan ya tadi kan 12 bulan sedangkan tulangnya 12 bulan 2 tahun jadi artinya 11 bulan temennya udah pada berhenti yang seumur dia dia masih jalan 11 bulan lagi jadi dengan harapan dia untuk mencapai tinggi potensi dari orang tua ya tadi kan kita ada hitung-hitung ya jadi stunting itu adalah kendek yang patologis yang disebabkan karena asupan makanannya tidak adekuat tidak cukup entah entah karena asupan makanannya salah entah juga karena ada penyakit kalau penyakit kan dia perlu keperluan energinya lebih tinggi daripada orang normal sehingga dikasih makan normal juga dia habis ya Nah akibatnya apa karena dia tidak cukup asupan makanannya lama-lama pertumbuhan tingginya berhenti nah sehingga anaknya tambah besar dia tetap aja jalan ke situ nah itu yang namanya stunting makanya disebut stun berhenti gitu kan sebenarnya dia normal tapi gara-gara asupan makanannya tidak cukup dia berhenti nah di Indonesia kebanyakan saya bikin penelitian ada di Jakarta dan ada di juga kita kita ngambil data dari Rikos Rikos Das itu kita dapatkan bahwa penyebab yang terbanyak itu adalah karena kekurangan protein hewani dari kecil ya dari kecil kurangan protein hewani kalau kita kasih asih anak itu udah lengkap dapet protein tetapi asih itu tidak selamanya cukup nah itu harus dilihat oleh sebab itu harus dipantau tuh di Kosiandu setiap bulan tren kenaikannya kalau kenaikannya enggak baik nah kita mesti cari apakah betul karena asihnya yang cukup atau karena ibunya salah kasihnya nah kalau udah ibunya betul tapi nggak cukup mungkin dia tidak cukup nah kalau tidak cukup tentu kita harus tambahkan ya kurang itu tadi kita lihat kekurangan makanan kan bisa bisa menyebabkan pendek nah itu yang terjadi di situ nah kemudian makanan pendamping asih yang pertama diberikan seringkali salah bukan diberikan protein hewani malah dikasih sayur buah gitu ya tidak ada proteinnya sama sekali nah itu kan seharusnya salah kalau kita lihat makanan efek asih yang diberikan itu harus mengalung protein dan itu harus seperti makanan keluarga jadi jangan kasih makanan yang aneh-aneh gitu kan nah itu yang menyebabkan salah satu juga yang pola yang salah tadi ya jadi gini kalau dia gisi starting itu kan asalnya dari kurang makan makanan kurang lama-lama kalau dibiarkan saja lama-lama dia akan menjadi gisi kurang atau gisi buruk nah ternyata bayi yang mengalami gisi kurang atau gisi buruk pada usia bayinya itu diikuti selama 40 tahun itu ternyata 65% dia akan mengalami IQ di bawah 90 nah yang di bawah 70 itu ada 25% 70 itu artinya mereka datang setel kan iya dengan resanya kalau jadi anak tuh bayi tidak boleh mengalami gisi kurang atau gisi buruk selama bayi selama bayi nah itu yang jadi makannya kita harus ngamakannya harus benar-benar berhati-hati nah terus kemudian stunting sendiri itu kan kalau karena kekurangan makan efek jangka pendeknya dia nggak pinter selain itu pembakaran lemak juga berkurang akibatnya apa kita kan karena dia berat badannya kurang tinggi badan yang kurang kita kasih makan nah kalau kita kasih makan meskipun jumlah makanan sesuai tapi karena pemakaran lemaknya itu rendah tidak akan jadi gemuk oh karena itu ya kalau gemuk itu nanti yang boleh dikirim rasanya menjadi penyakit yang integratif ya saran mungkin dok supaya orang tua lebih over terhadap stunting ini dok ya jadi satu adalah diukur sejak lahir bayi diukur lalu diplot ke dalam grafik bisa jadi ibu-ibu punya ibu bisa lihat di grow chartnya WHO ya kalau grow chart WHO itu ada grafik coba tinggi lihat tinggi berat badan panjang badan lebih tinggi sesuai atau tidak nah kalau tinggi anaknya itu dibawah minus 2 sd itu cepat-cepat harus berkonsultasi kepada dokter spesial anak tapi dokter spesial anak itu satu-satunya yang kompetensinya dia harus bisa mengetahui pendek anak-anak anak-anaknya oke oke ya terima kasih banyak ya dok atas waktunya selamat menikmati 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 selamat menikmati